Gerai vaksin yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat di kantor bupati dipadati warga Harislasa. Partisipasi masyarakat untuk mendapatkan suntik vaksin semakin meningkat. Banyaknya masyarakat sekitar yang datang ke posko untuk divaksin menjadi bukti tingginya minat masyarakat untuk disuntik vaksin. Sebagian besar warga yang datang ke gerai di kantor bupati ini baru menerima suntik vaksin dosis pertama. Hanya beberapa orang saja yang akan menerima suntik vaksin dosis kedua. Gerai vaksinasi di kantor bupati Pasaman Barat ini dilaksanakan tiga kali dalam satu pekan dan akan dilaksanakan selama satu bulan. Gerai vaksin ini dibuka untuk umum, baik pegawai maupun masyarakat Pasaman Barat. Gerai vaksin ini dilaksanakan pada hari Minggu, hari Selasa, dan hari Kamis selama satu bulan ke depan. Pihak Dinas Kesehatan menyediakan sekitar 100 dosis vaksin setiap harinya. Salah seorang peserta vaksinasi mengatakan dirinya sengaja datang ke gerai vaksin di kantor bupati Pasaman Barat untuk mendapatkan suntikan dosis kedua. Selama proses vaksinasi berlangsung, tim medis tak menemukan kendala yang berarti. Hingga saat ini belum ada warga yang melaporkan keluhan usai divaksin. Ini kita masuk hari kedua, hari pertama kemarin, dia hari Minggu, ini hari kedua, besok hari Kamis, hari ketiga. Jadi dia akan ada dilaksanakan selama satu bulan ini, minggu pertama tiga hari, minggu kedua, minggu ketiga, empat tiga hari. Setiap minggu setelah Kamis. Tim medis berharap masyarakat memanfaatkan gerai vaksin di kantor bupati ini untuk menciptakan kekebalan kelompok sehingga dapat terhindar dari penularan COVID-19. Sava Atul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.